selanjutnya kita akan membuat poster penerimaan siswa baru atau sekolah jadi yang pertama itu harus ada elemen atau atribut tentang sekolahnya kemudian kita pakai brush vector nah ini ada salah satu brush vector dari shutterstock jadi bisa dicari keywordnya ketik saja brush vector terus ada informasi nama sekolahnya apa tanggal judul atau posternya apa judul posternya maksudnya terus tanggalnya deadline nya kapan terus alamatnya terus ada jurusannya atau informasi tentang sekolahnya lalu ada cta atau call to action jadi kita sediakan website supaya memudahkan untuk mengakses data-data atau cara mendaftarnya untuk ukuran kertasnya kita gunakan A4 jadi kita klik dua kali di rectangle tool sehingga membuat persegi sesuai dengan ukuran kertas kemudian untuk elemen atau atribut sekolahnya kita pilih topi topi ini kita bitmap kemudian mode lalu pilih black and white jadi kita buat jadi siluet oke kita quick trace kita klik kanan lalu ungroup lalu kita pilih yang hitamnya kita ctrl c lalu kita ctrl z lalu kita paste kemudian kita intersect kita intersect sementara yang hitam kita ctrl n ini ada dua ini coba kita perkecil terus untuk brushnya kita klik kanan lalu pilih quick trace ungroup nah ini semua kita weld kurang lebih seperti ini jadi disini saya coba memutar objeknya kurang lebih seperti ini nah saya group untuk warna background nya kita gunakan warna merah namun kita beri gradasi menggunakan fountain fill dan di tengah kita rubah jadi merah agak cerah kemudian untuk nama sekolahnya sekolah lokal dua puluh saya letakkan disini kita rubah jadi huruf besar kalau ada logonya bisa letakkan dan samping kirinya supaya lebih jelas nah untuk brush nya tadi kita letakkan di atas background nya lebih lebih seperti ini lalu kita power clip untuk topi nya juga bisa kita letakkan di atas ini kita klik lalu kita convert to width kemudian terus nama kegiatan nya kita coba gunakan font lobster jadi kita rubah jadi title case nya jadi huruf awalnya besar semua lalu saya ubah posisinya terus tracking nya kita perkecil terus kita beri contour kita klik text nya lalu kita arahkan ke kita kontrol kuih dulu lalu kita contour contour kita klik lalu kita arahkan ke luar lalu kita kontrol k kita beri warna huruf nya kalau konturnya kurang tebal kita beri lagi contour lalu kontrol k tanggal nya tanggal nya kita lihat menggunakan arian huruf nya kita uppercase semua untuk informasi nya kita ubah huruf nya semua lalu kita pilih center lalu kita pilih center ini untuk websitenya alamat nya ini untuk alamat nya ini dibuat ada jarak antara alamat dengan informasi dari sekolah nya untuk ukuran font nya untuk ukuran font nya usahakan sama kita 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 tekan shift dan klik background nya lalu kita tekan C kita kontrol kuih nah untuk tambahan mungkin bisa kita beri untuk tambahan mungkin kita bisa beri persegi jadi kita aktifkan garis pinggir nya saja terima kasih terima kasih